Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Rizki Nurulmi dalam berita dan analisa Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya Intro Indonesian Corruption Watch atau ICW mempertanyakan wacana remisi hukuman Bagi terpidana kasus korupsi di tengah kondisi darurat korupsi yang sedang dialami negara ini Ada apa dengan pemerintah khususnya Kemen Hunkam? Berikut liputannya untuk Anda Adanya wacana dari Kementerian Hukum dan HAM yang akan meringankan persyaratan pemberian pengurangan hukuman Atau remisi kepada terpidana korupsi Dipertanyakan oleh anggota Divisi Hukum ICW, Lalola Ester Siapa aja Pak? Apa namanya wacana soal remisi, pemberian remisi oleh Menkum HAM Ini sebenarnya jadi catatan yang serius buat ICW gitu Karena pertama kita sedang darurat korupsi Itu dulu yang harus kita sepakati bersama Dan karena kita sedang darurat korupsi Jadi butuh pendekatan yang Katakanlah lebih masif gitu ya Yang lebih keras Kalau bisa dibilang untuk menanggulangi hal tersebut Nah bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan pengetatan pemberian remisi Kenapa perlu diketatkan? Karena berdasarkan paling tidak tahun 2014 saja Jadi kemarin ICW baru melakukan kajian atas tren fonis kasus korupsi di tahun 2014 Dan disitu kita temukan bahwa ada kecenderungan Di tahun 2014 itu fonis yang diberikan kepada terpidana korupsi itu hanya 2 tahun 8 bulan Jadi itu sangat kecil sebetulnya Lalu kita juga temukan bahwa tren di 2014 Tuntutannya itu hanya sekitar 3 tahun 11 bulan Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya antara 2 sampai 3 tahun Fonis dan tuntutannya Kemudian mau dapet remisi lagi dengan mudah Ya saya jadi bertanya-tanya Nanti penjeraannya ada di mana gitu Karena bisa jadi sebelum setengah masa pidananya habis Itu sudah bisa keluar gitu kan Jadi ya kalau misalnya kita bicara soal Indonesia darurat korupsi Kok seperti tidak ada gambaran yang seperti itu dari pemerintah? Dan dalam hal ini mencumham Alfat Amrin, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Zafar Menanggapi tuduhan M. Nazarudin bahwa dirinya terlibat kasus korupsi hambalang Dengan menerima uang panas Edi Yudhoyono Kasus hambalang terus bergulir dan memulai babak baru Belum lama ini, mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin Menyebut Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas Membagi-bagi uang ke semua fraksi di DPR yang mendukung hak angket Nazarudin mengatakan, salah satu penerima aliran uang Yakni Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Zafar Yang saat itu masih menjabat sebagai ketua fraksi PKB di DPR Disebutkan uang dibagikan berasal dari Permai Group Yang merupakan perusahaan milik Nazarudin Saat ditemui di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi di Kalibata, Jakarta Timur Marwan Zafar, Enggan berkomentar Terima kasih telah menonton Tidak kali pertama, Nazarudin menyebut Ibas dalam pusaran kasus korupsi Sebelumnya Nazarudin menuding Ibas menerima uang sebanyak 200 ribu dolar Amerika Atau sekitar 2,3 miliar rupiah terkait kasus hambalang Hingga ia menyebut Marwan Zafar ikut menerima uang Sampai saat ini, komentar Nazarudin tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK Arina Nurohmah, Yaser Fatur memberitakan dari Jakarta Pemirsa rapat hasil evaluasi kemendagri terhadap APBD 2015 Kembali digelar oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta Rabu 18 Maret kemarin Pihak Pemprov DKI Jakarta menjelaskan sejumlah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD DKI Jakarta 2015 Mulai dibahas oleh DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta Dalam rapat ini, pihak Pemprov DKI yang diwakili Tim Anggaran Pendapatan Daerah atau TAPD Menjelaskan jumlah kegiatan yang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri Ketua TAPD yang juga sekedar DKI Saifullah menjelaskan Rincian evaluasi kemendagri antara lain dengan total 148 pengalihan kegiatan Dan 1521 perbaikan nomenklatur Dari 758 kegiatan yang diberikan ke Kemendagri, ada pengurangan anggaran di 218 kegiatan 60 kegiatan mendapat penambahan anggaran dan ada perbaikan di 597 kegiatan Jadi totalnya dari 114 halaman itu Yang dilakukan pengalihan kegiatan antara SKPD ada 108 Ada 4 bidang yang menjadi fokus utama APBD Yaitu bidang pemerintahan dengan 643 perbaikan kegiatan Bidang ekonomi dengan 109 perbaikan kegiatan Bidang prasarana sarana kota dan lingkungan hidup dengan 4 perbaikan kegiatan Serta bidang kesejahteraan rakyat dengan 21 perbaikan program Rizki Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan soal duplikasi anggaran Yang ada dalam dokumen APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Salah satunya anggaran pembangunan sekolah yang masuk dalam daftar kegiatan 2 SKPD Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan soal duplikasi anggaran Yang ada dalam dokumen APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Salah satunya adalah anggaran untuk pembangunan sekolah yang masuk dalam daftar kegiatan 2 SKPD Prasetyo menegaskan adanya tumpang tindih dalam pembangunan sekolah tidak hanya ada di Dinas Pendidikan Tetapi juga dikerjakan di SKPD lainnya yaitu Dinas Perumahan Selain itu Prasetyo juga mempertanyakan alasan pembangunan tersebut dikembalikan ke Dinas Perumahan DKI Jakarta Dan yang kedua, di dalam Dinas Pendidikan ada perawatan Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah mengatakan Untuk rehabilitasi pembangunan yang awalnya di Dinas Perumahan DKI Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan DKI Prasetyo juga menjelaskan agar eksekutif memperhatikan proses rehabilitasi agar maksimal Rizki Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemirsa Nawacita yang digagas Joko Widodo dan Yusuf Kala dalam kampanye pemilu lalu Dianggap gagal diwujudkan karena cukup banyak permasalahan hukum yang dihadapi oleh negeri ini Dalam memantau dan menganalisa keberlangsungan pemerintahan Terdapat permasalahan hukum yang cukup kompleks Membuat anggota Divisi Hukum ICW Lalo Laister berkomentar Bahwa fenomena lemahnya hukum di Indonesia Bertentangan dengan sembilan agenda Nawacita Joko Widodo dan Yusuf Kala Menurut Lalo La, dimulai dari adanya permasalahan hukum antara Oknum KPK dan Polri Hingga wacana remisi hukum bagi terpidana kasus korupsi Adalah suatu kegagalan dari upaya penegakan hukum yang masif dari pemerintahan Joko Widodo Terima kasih telah menonton! Dengan sangat tegas, ia juga menambahkan bahwa bangsa sudah cukup jengah dengan perlakuan khusus terhadap terpidana kasus korupsi Karena masalah ini, wajah pemerintah menjadi tercoreng Ia pun menuturkan bahwa dari awal adanya permasalahan KPK dan Polri Seharusnya Presiden tidak memperpanjang pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri Akibatnya muncul efek domino dari ketidaktegasan Presiden dalam memberikan keputusan Dalam opininya, Lalo La mengatakan langkah-langkah Presiden justru kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi Dan dirinya pun menyayangkan pelimpahan kasus Budi Gunawan dari KPK kekejaksaan Agung Pemerintah dianggap tidak memiliki perspektif yang sama dengan masyarakat yang anti korupsi Dengan demikian, timbul pertanyaan besar Apakah hanya masyarakat sipil yang masih bisa dipercaya niatannya untuk memberantas korupsi? Alfad Amrin, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta Pemirsa tetaplah bersama kami, berita dan analisa segera kembali Terima kasih telah menonton! Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa Sebanyak 99 wisudawan dan wisudawati resmi meraih gelar akademik untuk program strata 1 Melalui prosesi sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor Di usianya yang kelima tahun, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Muhammadiyah Bogor Telah berhasil mencetak ratusan kader-kader intelektual bagi persyarikatan Kali ini dalam rangka wisudanya yang kedua, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bogor ini berhasil mewisudakan 99 mahasiswanya Yang berasal dari 3 program studi, yaitu administrasi pendidikan dengan jumlah 14 wisudawan Program studi pendidikan bahasa Inggris 40 orang, serta pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berjumlah 43 orang Di usianya yang terbilang masih sangat muda diantara Perguruan Tinggi Muhammadiyah lainnya, STKIP Muhammadiyah Bogor setidaknya sudah memperlihatkan perkembangan yang cukup membanggakan Salah satunya adalah melalui prosesi sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan gelar sarjana bagi para wisudawan dan wisudawati Oke, jadi STKIP Muhammadiyah Bogor ini adalah perguruan tinggi yang relatif amat sangat muda Jadi perguruan tinggi yang termudah yang ada di Kabupaten Bogor Nah, tapi dengan kemudahannya masyarakat semakin tinggi mempercaya STKIP Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan tinggi Itu dibuktikan dengan mahasiswa kita sekarang jumlahnya dari 3 program studi itu sudah sampai 1.200 mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor memang satu-satunya lembaga pendidikan tinggi yang khusus fokus terhadap pendidikan dan kependidikan di Kabupaten Bogor Sehingga kita mendapatkan tempat di hati masyarakat khususnya yang berorientasi bagi penguatan sumber daya manusia dalam ranah pendidikan Yusfit juga menyampaikan harapannya terkait prosesi wisuda kedua ini Agar dapat menjadi batu loncatan bagi akademisi persyarikatan untuk dapat menjadi problem solver yang sejalan dengan cita-cita persyarikatan Tim TV Bu memberitakan dari Bogor, Jawa Barat Hadir sebagai orator dalam prosesi wisuda kedua STKIP Muhammadiyah Bogor Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fasli Jalal menyebut bahwa amal usaha pendidikan persyarikatan Muhammadiyah dapat menjadi tolak ukur dalam upaya implementasi gerakan revolusi mental di tanah air Prosesi sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor yang digelar pada selasa kemarin dihadiri oleh sejumlah tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah serta sejumlah tokoh-tokoh dari pemerintahan Salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Bersatu, Prof. Dr. Fasli Jalal Beliau didaulat sebagai orator dalam penyampaian orasi ilmiah di hadapan ratusan sivites akademika STKIP Muhammadiyah Bogor Dalam kesempatan tersebut, orasi ilmiah yang disampaikan oleh Fasli Jalal ini mengangkat tajuk tentang tantangan untuk mengimplementasikan revolusi mental dalam dunia pendidikan di tanah air Untuk Fasli Jalal meyakini Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar di tanah air dengan jumlah amal usaha pendidikan yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi tolak ukur dalam menggalakkan revolusi mental untuk kemajuan bangsa ke depannya Saya melihat justru calon-calon guru kita ini dan sekolah-sekolah Muhammadiyah dan juga pendidikan tinggi yang melahirkan guru-guru untuk bangsa ini dari jajaran Muhammadiyah bisa berperan besar di dalam memastikan bahwa jargon revolusi mental atau pemenang karakter itu bukan hanya disebut-sebut saja Tapi yang paling penting adalah diimplementasikan dalam kesaharian setiap murid, setiap guru, setiap pimpinan sekolah dan mudah-mudahan gelombang untuk meningkatkan akhlak, membangun karakter dan akhirnya merubah mental bangsa kita yang dimulai dari setiap individu, terutama anak-anak sekolah dan mahasiswa ini mudah-mudahan menjadi gerakan Muhammadiyah yang tidak henti-hentinya menuju kembaraan kemajuan bersama tadi itu Pemirsa Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi melakukan telekonferensi dengan sejumlah bupati di berbagai daerah tertinggal untuk membahas anggaran pembangunan desa Sebagai langkah untuk memakmurkan desa-desa di tanah air agar sejahtera Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan dialog langsung melalui telekonferensi dengan bupati dan aparatur daerah seperti Nangro Aceh Darussalam, NTT, dan Kalimantan Hal ini dilakukan untuk mendengarkan langsung saran dan keluh kesah di daerah dalam membangun desa Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far menjelaskan bahwa telekonferensi ini dilakukan untuk melihat kesiapan daerah-daerah untuk menerima dana desa Dan ia memastikan hampir semua sudah siap menerima dana desa tersebut Dalam penyaluran dana desa ini, Kementerian telah menyiapkan pendamping atau TOT yang diseleksi cukup ketat Para pendamping TOT ini akan ditempatkan di semua daerah di Indonesia untuk bertugas membantu mengarahkan program pelaksanaan pembangunan desa dan mengawal dana desa ini agar tepat sasaran Arina Nurohma, Yasser Fathur memberitakan dari Jakarta Pemirsa tetaplah bersama kami, berita dan analisa akan segera kembali Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam berita dan analisa Wacana Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan remisi bagi para koruptor terus menuai beragam perdebatan di masyarakat Lantas, bagaimana tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anjar Simanjuntak terkait wacana tersebut Simak penuturannya dalam wawancara eksklusif bersama tim TVMU berikut ini Pertama, statement remisi ini justru abai keadilan Mencederai keadilan di sisi korban dari tindak pidana korupsi Perspektifnya Menteri Menkum HAM ya dalam konteks ini kan Remisi adalah hak setiap narapidana Nah tapi harus dipahami juga Itu keadilan bagi narapidana Tapi jangan lupa ada sisi keadilan korban Remisi harus dipersulit bagaimanapun juga Kenapa? Karena korupsi ini extraordinary crime Bukan sekedar ordinary crime Tapi extraordinary crime Yang memang tindakan hukumnya itu harus tegas Korupsi ini sama dengan tindak pidana kejahatan HAM Sama dengan terorisme Kenapa? Karena merampas hak-hak publik ya Merampas hak-hak kemanusiaan Jadi dia merampas kemanusiaan Jadi kejahatan HAM Jadi tidak boleh remisi itu diberikan sembarangan Kepada narapidana korupsi Karena pasti mencederai keadilan korban Gara-gara korupsilah kemudian Hak-hak publik, hak gizi, hak hidup, hak pelayanan publik Itu dirampas Maka kita tidak Menkum HAM tidak bisa membangun perspektif Bawasannya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap koruptor Begitu ya Justru ini bukan diskriminasi Tapi ini penegakan hukum Karena ketika mempermudah memberikan remisi kepada koruptor Maka agenda pemberantasan korupsi itu dengan sendirinya dilemahkan Kita berkompromi dengan korupsi Padahal Presiden Jokowi pada kampanye yang lalu agenda utamanya adalah pemberantasan korupsi Tapi justru kemudian melemahkan agenda pemberantasan korupsi Makanya saya pikir kita pantas menolak ya remisi terhadap koruptor Karena tidak punya efek jerah kalau caranya begitu Pertama kan wacana yang disampaikan menkum HAM ini adalah Kita tidak boleh mendiskriminasi koruptor Kita harus memberikan keadilan kepada koruptor Jadi perspektifnya justru perspektif koruptor Jadi bukan perspektif publik atau bukan perspektif masyarakat Atau perspektif mereka yang menjadi korban Ini kan sama dengan kita membangun perspektif teroris gitu Tapi mengabaikan korban-korban terorisme gitu Jadi tidak fair dan tidak adil Saya pikir ada masalah Saya pikir keberpihakan menkum HAM ya Terhadap publik itu minim sekali Atau miskin keberpihakannya terhadap publik Tapi keberpihakannya justru pada koruptor Ini yang disayangkan Dan ini bertentangan misalnya dengan agenda nawacitanya Jokowi ya Salah satu agenda nawacitanya Jokowi itu ya pemberantasan korupsi Nah saya pikir Jokowi tidak boleh Presiden Jokowi dalam konteks ini tidak boleh membiarkan wacana ini bergulir ya Semakin mempertegas bahwasannya kepemimpinan Presiden Jokowi Itu adalah kepemimpinan di mana pemberantasan korupsi itu masuk pada era kegelapan Itu yang disayangkan ya Padahal Jokowi justru diusung oleh kelompok anti korupsi Dikusung oleh masyarakat sipil yang peduli negeri ini bebas dan bersih dari korupsi Tapi justru kemudian agenda itu justru dihianati Itu yang berbahaya Iya jadi lucu ya agendanya ini terlihat sekali sistemik memperlemah agenda pemberantasan korupsi Coba anda bayangkan KPK kemudian dilemahkan Di sisi lain ada wacana penambahan subsidi partai 1 triliun Kemudian muncul lagi wacana remisi bagi koruptor Justru mereka-mereka yang kita anggap terlibat dari dalam praktek korupsi Kemudian diberikan insentif Ya insentif gitu untuk diringankan Kemudian untuk penambahan dana dan sebagainya Tapi mereka yang masuk pada agenda apa yang fokus pada pemberantasan korupsi Itu justru dilemahkan Saya pikir ada yang salah ya Makanya saya menggunakan istilah Ini era kegelapan pemberantasan korupsi Jadi publik, masyarakat saya pikir harus bersikap dengan tegas Termasuk pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah Saya pikir harus bersikap tegas untuk memberikan nasihat kritik kepada pemerintahan Jokowi Untuk kembali pada real agenda pemberantasan korupsi Karena kita anggap pemberantasan korupsi agenda keumatan yang paling sepansial hari ini Kenapa? Karena daya rusak dari korupsi itu bukan hanya daya rusak infrastruktur ya Infrastruktur itu maksudnya asarana pembangunan dan sebagainya Tetapi daya rusaknya sudah sampai mental Karena mental budaya korup lah Kemudian cara pandang kita, cara berbuat kita itu jauh dari nilai-nilai Islam Karena memakan yang haram itu kan jadi Jadi tidak memberkahi kehidupan kita Itu yang jadi masalah Saya pikir bukan hanya permasalahan infrastruktur Sarana-perasarana dan akibat korupsi itu Tapi dia juga mempengaruhi mental bangsa ini Jadi daya rusaknya korupsi ini sistemik Dan ini harus dilawan Dan ini harus menjadi agenda keumatan Muhammadiyah 10 tahun ke depan Termasuk pemuda Muhammadiyah Pemirsa analisa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Terus saksikan berita dan analisa hanya di TVMU Saya Rizki Nurilmi dan kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!